Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini Intro Setelah dicari selama 3 hari oleh Basarna, seorang pria yang tenggelam di sungai Waisekampung, Pesawaran, ditemukan meninggal dunia. Dua siswi miskin di Banar Lampung akhirnya menerima ijazahnya setelah sempat ditahan pihak sekolah karena belum lunasi uang komite. Komplotan pembobol rumah kosong yang biasa beraksi di Banar Lampung ditangkap di sebuah pos kamling. Pencurian di tempat ibadah kian marak di Banar Lampung. Sabtu siang, seorang pencuri menggasak uang dalam kotak amal Musola Al-Awwabin, perumahan geria abdi negara Sukabumi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang mengendarai motor seorang diri. Ia sempat mendatangi tempat wudhu sebelum masuk Musola. Setelah memastikan tidak ada warga melihatnya, ia merusak gembok kotak amal dan mengambil uang di dalamnya. Belum dicelit sih. Tepatnya pada pukul 2 lewat 15 menit dari rekaman CCTV Musola Al-Awwabin kebobolan kotak amal yang kurang lebih jumlahnya sekitar 400 ribu rupiah. Itu pelaku satu orang ya Pak? Kalau kita lihat dari rekaman CCTV pelaku itu satu orang. Dia berpura-pura untuk sholat, sholat di Musola, tapi kenyataannya dia membobol kotak amal yang ada di Musola Al-Awwabin. Uang yang dicuri pelaku berjumlah sekitar 400 ribu rupiah. Pelaku menyadari bahwa di Musola terpasang CCTV. Saat pelaku menyadari di Musola terpasang CCTV, ia langsung menutup wajahnya dengan tas. Pelaku itu dari arah dari bawah, terus langsung ke atas dia. Kalau lewat pintu samping? Iya, lewat pintu samping. Habis ke atas langsung ke WC dari CCTV itu. Habis ke WC baru dia langsung masuk. Dia masuk, terus di dalam sebelum dia nyongkel, dia mengawasi keadaan. Lihat sana sini dulu. Habis itu aman, baru nyongkel. Pencurian uang dalam kotak amal di Musola Al-Awwabin sudah terjadi untuk kedua kalinya. Supaya pencurian tidak terulang lagi, pengurus Musola akhirnya melaporkan pencurian itu ke polisi. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang satpam pabrik Singkong di Desa Tulung Buyut, Kecamatan Hulu Sungkai, Kelampung Utara ditangkap polisi karena membantu melancarkan aksi pencurian di tempat kerjanya. Tersangka bernama Herwan Syah, 40 tahun, ditangkap di pos satpam tempat kerjanya. Herwan Syah bekerja sama dengan dua pencuri radiator mesin penggiling Singkong senilai lebih dari 30 juta rupiah. Hasil dari membantu pencuri itu, Herian Syah mendapatkan imbalan uang 70 ribu rupiah. Pada saat itu pelapor mendapat laporan dari bagian listrik bahwa telah terjadi pencurian dua generator pendingin yang akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian lebih kurang 32 juta rupiah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu dua pencuri teman tersangka. Atas perbuatan, Herwan Syah dipecat dari tempat kerjanya, ditambah lagi ancaman penjara selama 7 tahun. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah tiga bulan buron, pelarian Tubagus Dana Nata di Praja, mantan kepala desa karya tunggal kejamatan Katibung, Lampung Selatan akhirnya berakhir. Ia ditangkap karena mengorupsi dana desa. Tersangka ditangkap tim gabungan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan saat sedang ngopi di sebuah warung di Jalan Praboka kemiling Bandar Lampung. Tersangka langsung dibawa ke kantor Kejari Lampung Selatan. Menurut pihak Kejari, tersangka itu bagus ditetapkan sebagai tersangka karena mengorupsi dana desa yang dipimpinnya pada tahun 2016 hingga 2019. Kerugian negara mencapai 800 juta rupiah. Atas nama tersangka itu bagus dana Nata di Praja MPD, Bintu Bagus Denan Hamidi, dengan perkara tindak pidana korupsi dibuat penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan keuangan desa karya tunggal kejamatan Katibung, Kampung Patien Lampung Selatan, tahun anggaran 2016-2019. Tersangka dijerat Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tersangka untuk sementara ditahan di rutan Kejari Lampung Selatan selama 20 hari ke depan untuk menjalani penyidikan sebelum berkasnya diajukan untuk disidangkan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Aksi heroik ditujukan ke petugas Damkar Tulang Bawang saat mengevakuasi empat sarang tawon di plafon teras Gereja Katolik Santo Yusuf Pekerja di Desa Penawar Rejo, Kecamatan Bajar Margo. Petugas menggunakan alat perlindung diri berupa jaket tebal dan punutup kepala yang rapat untuk mendekati sarang tawon. Keberadaan tawon yang bersarang di plafon gereja ini tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke habitatnya. Petugas pun akhirnya memutuskan memusnahkannya dengan cara dibakar. Kentalannya ya posisi karena dia satu dengan ketinggian dan dia menempel di posisi di bawah pelafon. Ada nggak tingkat kesulitannya untuk memusnahkan sarang lebah ini Bang? Untuk tingkat kesulitannya ya Alhamdulillah tidak ada. Berapa personil Bang yang diturunkan? Untuk personil kita 6 personil. Empat sarang tawon besar telah berada di plafon gereja selama 3 bulan. Pegurus gereja melaporkannya ke petugas Damkar karena dikhawatirkan tawon akan mencelakai jemaat. Sebab kian hari sarang tawon kian membesar. Ada lebah madu yang ada di kampung ini ada empat titik dan itu kayaknya makin membesar dan mereka memberitahu kepada kami dan ya sudah lah kami minta tolong juga supaya bagaimana diselesaikan dan tidak mengganggu tetangga yang di kampung ini. Sudah berapa lama lebah tersebut? Kurang lebih 3 bulan lah. Pemusnahan empat sarang tawon berjalan lancar tidak ada petugas dan warga yang tersengat. Setelah tawon dipastikan mati petugas kemudian mengunduh sarangnya untuk diambil madunya dan diserahkan ke pengurus gereja. Mustakim melaporkan dari Tulang Pawang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!